Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa Pada kesempatan kali ini ya, admin akan berbagi tips lagi Tentang bagaimana cara mengurangi panjang lengan jaket yang ada resletingnya Jadi ujung lengan jaket ini pakai resleting Ini ada dua jenis jaket Yang pertama itu jaket jenis parasut untuk bahannya Yang kedua jaket kulit Nah ini yang soklat jaket kulit, yang hitam ini jenisnya parasut Nah untuk mengurangi panjang lengan jaket yang model pakai resleting bagian ujungnya Ini ya gampang-gampang susah Kalau semisal tuntutannya itu bagaimana agar seperti aslinya Jujur saja kita tidak bisa mengurangi itu dari ujung lengan Kenapa? Karena di bagian ujung lengan itu sudah ada guntingan-guntingan Yang pada akhirnya apa namanya Di samping hasilnya itu nanti tidak maksimal Juga untuk pengerjaannya ini memakan waktu yang cukup lama Kalau dari ujung Karena admin akan mengurangi panjang lengan jaket ini Dari bagian lengan bagian atas ataupun bahu Dengan satu syarat mutlak Jadi jika ingin mengurangi panjang lengan itu dari atas Itu dibutuhkan satu syarat mutlak Apa syaratnya? Syaratnya adalah bahwa lingkar ketia ini masih longgar Jadi ada kelebihan 1, 2, ataupun 3 cm Dari ukuran ketia yang punya Misal kalau ukuran baju Baju itu lingkar ketiaknya 4, 6 Maka setidaknya minimal lingkar ketiak daripada jaket ini Adalah sekitar 4, 8 Itu minimalnya Jadi ada kelebihan Kalau misal Anda bertanya Kenapa harus ada kelebihan pada lingkar ketiak Nanti admin jawab sekalian pengerjaan Oke sekarang kita langsung ke tahap berikutnya saja Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita bongkar dulu Apa namanya Furing bagian dalam Ketiak ke bawah itu sekitar 20 cm Kemudian ke atas juga sama ya Kurang lebih sekitar 20 cm Atau boleh lebih panjang sedikit Berikutnya jahitan sambungan Furing bagian atas Ini kita lepas Jadi yang bagian atas ini kan Apa lingkar ketiak furing Itu kan nyambung dengan bagian bahu dan badan Jadi kita lepas saja Nah ini dia bagian lengan yang sudah dilepas dari sambungan bahu Baik bahan kulitnya Ataupun juga bahan furingnya Berikutnya Lengan bagian atas ini akan kita kurangi sesuai kebutuhan ya Kalau misal kepanjangan 9 cm Kita kurangi sekitar 8 cm Yang 1 cm itu nanti untuk jahitan Baik bagian atas ataupun juga bagian bawah Ini admin bercepat saja proses pemotongannya Jadi untuk lekunya itu sesuaikan dengan akunya ya Biar nanti nanti pada waktu itu disambung lagi itu bisa amat Begitu juga untuk furing bagian atas kita potong Kita samakan dengan apa namanya bahan kulitnya ya Kita samakan persis ya nanti biar gak kepanjangan bagian dalam Kemudian lengan bagian atas ini kita sambung lagi dengan bagian bahu Nah pada waktu proses penyambungan ini bisa jadi Lingkar ketiak menjadi berkurang antara setengah sampai 1 cm Itulah sebab tadi bahwa admin sudah sampaikan Kenapa kalau ingin mengurangi dari bagian atas itu Lingkar ketiaknya harus ada kelebihan Karena nanti di bagian ketiak itu pasti akan berkurang ya Untuk lebar lingkarannya antara setengah sampai 1 cm Setelah disambung Kemudian kita jahit tindas ya Nah ini jahitan tindas ya Kita kembalikan jahitan tindas aslinya Kalau aslinya ada jahitan tindas kita kasih jahitan tindas Kalau aslinya gak ada ya gak perlu kita kasih jahitan tindas Nah berikutnya lagi jahitan yang tadi kita bongkar Sekitar 20 cm itu ya Kita kembalikan seperti semula Nah jika anda mengalami kesulitan pada waktu menjahit bahan kulit ini Anda bisa apa namanya bahan kulitnya itu bisa Anda kasih apa namanya minyak Minyak pelumas tapi jangan oli bekas ya Kalau tidak ada olinya ya bisa dikasih minyak goreng yang masih baru Nah jadi itu tadi yang sudah disambung Atau ya bagi apa Lengan bagian atas ya Kemudian Furingnya juga kita sambung Caranya sama dengan Menyambung bahan kulit Tadi Jadi Videonya admin percepat saja Oke ini dia Furing yang sudah disambung Nah berikutnya Jahitan pada furing ini Yang tadi dibongkar itu ya Sekitar 20 cm itu Kita kembalikan seperti semula Ada dua cara-caranya untuk menjahit bagian furing Kalau tidak ingin Kalau jahitnya tidak ingin kelihatan dari luar Ya kita jahit dari lubang kantong Tetapi ada juga yang Jahitannya itu ditutup Pada bagian Lewat lengan Jadi Caranya itu Untuk yang dari kantong admin sudah upload Ya sebelumnya Jadi silahkan dicari dan ditonton Mungkin itu dulu Yang bisa admin sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe Admin siapkan banyak-banyak Terima kasih yang gak subscribe juga gak apa-apa Yang penting jangan lupa Untuk selalu berbagi pada keluarga Teman Ataupun Saudara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa